selamat jumpa kembali ya dengan saya guys kali ini saya akan memperbaiki teleskop sepik ya ini kendalanya dari retikal ya guys kendalanya dari retikal bila mana kita menggunakan jom itu si retikal itu akan miring ya geser tergantung retikal tergantung kita memutar retikal kemana ya maksudnya jom kemana ya bila mana jum ke sini jadi retikal ikut miring ke sini dan bila mana ke sini ya retikal ikut miring juga ke sini ya guys jadi kendalanya ini di dalam ini ya di dalam teleskop jadi saya perlu bongkar semuanya ya oke mungkin di sini kurang terang ya guys nanti saya cari lokasi yang lebih jelas ya guys kita mulai buka ya kita buka bagian lampu dulu ya guys selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati oke oke udah terbuka ya di sini ada kabel nempel ya nyambung kesini otomatis kabel ini harus dicopot dulu ya oke kita buka dulu beberapa bagian ya nah si kabar ini nyambung disini gunanya buat lampu ya oke karena ini sepiknya jenis keluaran baru ya jadi ia bentuknya kayak gini nih garis-garis ini lakukan-lakukan disini agak tipis ya jenis kayak gini jadi otomatis buka buat membuka bagian dalam retikel kita buka bau dulu disini ada tiga ya kebetulan ini baunya cuman ada dua ya guys eh cuman ada satu ya yang dua ya hilang maksudnya dari barunya juga kayak gini ya ini dari baru-baru kali ini dibuka ini dan baunya cuman ada satu ya guys oke setelah terbuka ya guys otomatis kita sebelum membuka bagian dalam turet itu harus posisi kendora semua ya guys jadi kita puter ya ini bagian pinggir ya udah mentok kita lalu bagian atasnya ya oke puter lagi oke udah mentok ya guys oke sebelum membuka bagian dalam saya mau eh potong dulu ini eh kabelnya ya nanti gampang disambung lagi pakai solder ya 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 soalnya kenapa dipotong ini kabelnya saya sisain warnanya ya supaya nggak lupa ya waktu memasangnya terutama yang baru pertama kali buka teleskop sepik ya jadi saya dipercontohkan memotongnya kabarnya disisain sedikit ya supaya nantinya nggak bingung nah seperti ini ya oke lalu kita copot ya guys kita copot eh kerasnya guys ya 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 nah jadi ini kendalanya ya kabarnya udah pada putus guys nah jadi kendalanya ini ya guys waktu kita putar jump ya ini kan jump ya nah ini jump si reticle ikut muter ya guys si reticle ikut muter jadi ini posisi yang kenur ini nih di bagian ini nih nah bisa dilihat yang ini kenur nih oke kebanyakan sekarang tereka teleskopnya gini kayak kendalanya di sini ya nah oke perlu kita lem ya kabelnya pada putus ya akibat gesekan di ini nih apa ke Jom ya Oke kita pasiin dulu ya tadi posisinya seperti ini jadi kita putar-putar dulu ya mentoknya dimana Jom ya Nah di sini mentok otomatis ini ya nah kita lihat dulu ya ini bautnya lubangnya posisi kayak gini ya posisi kayak gini berarti ujung reticle lurusnya di sini ya kita balik aja ya soalnya lubangnya sebelah sini nih otomatis mentok lalu disini ya berarti posisinya kayak gini ya di sini ya di sini ya di sini ya oke ya Montoknya disini Terima kasih Terima kasih Oke kita cek dulu ya Masukin cek Biar si retikalnya lurus ya Di bagian posisi Sebenarnya gitu maksudnya Ini lurusnya kayak gini ya Oke lurus Ini udah lurus Udah lurus Tinggal lihat Bagian Paraluck ya maksudnya Maksudnya Jom ya Jom posisi Nah kayak gini ya Poli 2 12 ya 12 Otomatis bau disini ya Disini harus mentok Posisi berarti harus mentok ini Maksudnya mentok disini ya Oke Nah untuk yang disini ya 12 12 Untuk sini 12 Oke Jom 12 Oke lurus Ini lubangnya ya Harus lurus dengan lubang ini ya Harus lurus dengan lubang ini Lalu si Retikalnya harus lurus juga Kursi kayak gini Oke Berarti kurang sedikit ya Kurang sedikit guys Kursi kayak gini Cip pas ya Oke udah pas kita Lem ya Kita lem ya guys Membakan lem besi ya Lem korea ya Oke Kem trajam ya Pahit Wip 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 Oke udah bagus ya guys semua normal Oke sijung juga bagus ya nggak ikut gerak ini ya Oke 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 bisa dilihat banyak yang putus ini kabel-kabelnya tuh perlu kita tempel kembali guys Oke kita cari kabelnya dulu ya soalnya udah rusak ya Oke kita solder dulu ya Oke udah ya udah saya solder guys Oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Buat menarik kabelnya ya. Biar tidak susah. Kita tarik ya pakai benang ya. Biar mudah ya. Oke. Masukin dulu springnya ya guys. Hmm. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati